baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate video informasi terkait p3k guru di tahun 2023 wow disini ada dua informasi mendesak ya untuk guru lulus PG ya dua info penting guru lulus PG atau P1 jelang penetapan formasi p3k 2023 ya ini bisa menjadi salah satu ya agenda peluang lulus P1 status TP di p3k 2023 dan disini ini adalah merupakan informasi jelang pengumuman formasi p3k sebagaimana kita ketahui bapak ibu ya bahwa untuk penyerahan formasi p3k 2023 itu akan diserahkan pada tanggal 3 Agustus 2023 tapi sebelum kita lanjut bagi rakan-rakan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru baik bapak ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja tuduh poin ke informasi informasi pertama untuk guru yang sudah lulus passing grade ini datang dari salah satu media elektronik gpnn.com disini diberitakan guru lulus passing grade tanpa formasi p3k menyurati Jokowi wow menyurati bapak presiden ya isinya bisa bikin pemdah atau pemerintah daerah ciut wow nah disini katakannya dilansir di jpnn.com guru lulus PG, guru lulus passing grade tanpa formasi p3k itu mengadukan nasibnya kepada presiden Jokowi Dodo aduan tersebut dilayangkan lewat surat keberatan yang dikirimkan ketua umum forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia FGHNLPSI Ibu Heti Kustrianingsi pada Rabu tanggal 1 Agustus 2023 jadi untuk surat keberatan yang dilayangkan oleh guru lulus PG itu dikirimkan langsung oleh ketua umum ya FGHNLPSI Ibu Heti Kustrianingsi dan ditujukan kepada presiden ya saya sudah menyerahkan suratnya ke setnek kami sangat berharap Pak Jokowi bisa membacanya kata Ibu Heti kepada jpnn.com walaupun tanggal 3 Agustus pemerintah akan menyerahkan SK penetapan formasi p3k 2023 tetapi Heti yakin semua bisa berubah bila presiden turun tangan Heti mengatakan pengadaan p3k 2023 disambut sukacita dan dukacita oleh guru lulus PG wow luar biasa sekali ya disini dikatakan ya bahwa untuk pengadaan p3k 2023 itu disambut dengan dua momen momen sukacita dan juga momen dukacita untuk guru yang lulus PG tanpa formasi prioritas 1 atau P1 wow nah disini dikatakan sebab masih ada P1 yang tercecer akibat tidak maksimalnya usulan formasi p3k dari daerah Pemda tidak mengajukan usulan formasi sesuai anggaran yang tertuang pada peraturan menteri keuangan nomor 212 PMK 07 2022 bahkan disini Bapak Ibu ya beberapa daerah yang mengajukan usulan formasi p3k guru 2023 tidak sesuai dengan PMK 212 PMK 07 2022 dan kemempan RB nomor 521 tahun 2023 kemudian disini dikatakan dia menegaskan ada 3 alasan mengapa P1 mengajukan keberatan atas pengusulan formasi p3k 2023 jadi P1 ini ceritanya keberatan Bapak Ibu ya dengan adanya pengusulan formasi p3k 2023 pertama berdasarkan permimpan RB nomor 20 tahun 2022 bab 2 pasal 5 semua guru lulus PG yang disebut pelamar prioritas 1 pada tahun 2023 menjadi skala prioritas pengangkatan ASN P3K kemudian kedua berdasarkan PMK nomor 212 PMK 07 2022 PMDA hanya dapat mengajukan formasi maksimum sesuai dengan keputusan dan kebutuhan yang tertera pada PMK 212 tersebut kemudian yang ketiga informasi yang terhimpun bahwa bahwa masih ada PMDA yang mengajukan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan formasi pada PMK yang ketiga jadi disini alasan yang ketiga adalah surat edaran menpan RB nomor B521 MSM 0100 2023 mengamanatkan pada seluruh pemerintah daerah pemerintah kota pemerintah provinsi untuk tidak menggunakan prinsip zero growth dalam pengadaan dan pembukaan ASN pada dua pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan inilah tiga alasan Bapak Ibu ya mengapa P1 mengajukan keberatan atas pengusulan formasi P3K 2023 nah disini katakan Ibu Heti mengatakan karena tidak maksimalnya usulan formasi P3K 2023 maka puluhan ribu guru P1 dipastikan akan gigit jari kami berharap Presiden Jokowi bisa memperhatikan masalah P1 ini P1 ini korban kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dia menambahkan seandainya pemerintah menyelesaikan guru luspegi lebih dahulu masalah ini tidak akan berlarut-larut ya ini pendangan dari FGHN LPSI Bapak Ibu ya kemudian disini katakan seleksi P3K guru 2022 lanjutnya menjadi momentum ya yang menyakiti P1 mereka dikalahkan oleh guru honorer yang hanya lulus lewat tes observasi kami mengetuk hati pemerintah untuk mengangkat P1 semuanya tahun ini jangan biarkan kami menangis berjilid-jilid hingga terlupakan karena adanya kebijakan terbaru pasca pengesahan RUU ASN selain kepada Presiden surat yang sama juga dilayangkan FGHN LPSI kepada Mempan RB Bapak Zor Anas, Mendik Butristek Nadiem Makarim, Menkiu Sri Mulyani Ketua Komisi 10 DPR RI Seiful Huda dan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung wow luar biasa ya ini info penting juga ya yang harus diketahui oleh guru lulus PG bahwa forum FGHN LPSI guru lulus PG itu mengirimkan surat langsung kepada Pak Jokowi ya terkait dengan keberatannya dengan formasi P3K 2023 dengan 3 pertimbangan alasan nah ini informasi yang pertama Bapak Ibu ya nah kemudian disini ada kabar baik ya ada kabar baik untuk rekan-rekan guru yang berada di daerah ini karena disini dikatakan 420 P3K daerah ini tidak perlu resah gaji sudah dialokasikan di APBD 2022 kalau hal ini terjadi maka secara otomatis Pemda itu sudah tidak was-was lagi Bapak Ibu ya untuk mengajukan banyak formasi kenapa? karena gaji sudah dialokasikan di APBD 2023 jadi tidak ada alasan Pemda ya untuk tidak mengajukan formasi yang maksimal karena disini diberitakan 420 PPPK daerah ini tidak perlu resah ya wow luar biasa ya ini untuk P3K 2022 ya dan juga untuk 2023 wow disini dikatakan juga Bapak Ibu ya pemerintah Kabupaten Unukan ini dari Kabupaten Unukan ya Kalimantan Utara telah mengalokasikan anggaran 32 miliar pada APBD 2023 yang sebagian diperuntukkan membayar gaji 420 pegawai pemerintah nah ini kabar baik kemudian disini ada kabar baik terkait dengan info penting Panselnas soal jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023 nah disini kita bisa lihat bahwa untuk bulan Agustus Bapak Ibu tidak jadi ya tidak bisa untuk pendaftaran P3K bahkan disini sudah ada estimasi bocorannya nah disini dikatakan ya kalau kita perhatikan ya disini di sini dulu ya disini di area sini kayaknya ya informasinya yang mengatakan bahwa kemungkinan nah disini dikatakan yang paling banyak terkendala dengan hal-hal teknis di atas adalah instansi daerah apalagi Pemda hanya diizinkan membuka formasi P3K P3K ini masih belum dipahami semua daerah melihat kondisi tersebut kemungkinan besar September ya September jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023 jadi untuk perkiraan kapan sebenarnya pendaftaran P3K Guru tahun 2023 kalau berdasarkan info dari Panselnas kemungkinan ini masih kemungkinannya jadi masih bisa berubah kemungkinan tapi kita tunggu saja apa namanya Bapak Ibu ya informasi resmi dari Panselnas semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Wr Wb